Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita coba mancing hari ini Siapa tau keberuntungan sedang memiak saya Nah Saya mau sharing dikit teman-teman Bicara masalah revolusi bis model Di saat teteh corona menyerang Kalau anda pernah Membaca atau menonton Dari materi saya Buka Alang Solaris Itu ada tujuh formula kan Nah pada saat Kondisi wabah seperti ini Sebetulnya apa sih yang Paling perlu disiasati Atau yang berubah Yang pertama kalau dari tujuh formula itu Ada bidik pasar potensial Kemudian menciptakan produk yang menganginin Yang ketiga Membuat kemasan Yang pertama diambil kemasan itu bisa berarti Bentuk juga bisa ataupun outlet Juga bisa yang pertama dilirik Ataupun juga iklan yang membuat orang itu terhenti Nah kemudian yang keempat adalah Merk yang top Yang kelima adalah Sauran distribusi Sama dengan saluran promosi Yang keenam penyebar virus Dan ketujuh lompatan konversi Kalau anda cermati baik-baik Sebetulnya itu ada formula dasarnya Nah formula dasar dari bidik pasar potensial Yang pertama itu Itu adalah riset pasar Yang kedua Riset produk Nah yang ketiga Adalah kemasan Yang keempat Itu adalah Merk Atau brand Yang kelima Sauran distribusi Yang keenam Sauran promosi Dan yang ketujuh Baru bicara masalah Konversi Nah Hanya sebetulnya tiga saja Yang perlu diperhatikan baik-baik ya Yang pertama adalah Pasar Kemudian produk Nah ini yang akan terjadi banyak pergeseran Yang ketiga adalah Sauran distribusinya Sisanya Menurut saya tidak banyak perubahan Saya akan bahas satu persatu ya teman-teman Pasar produk dan Sauran distribusi Pasar potensial Pada saat lockdown itu apa saja sih Kita harus perhatikan ya Lockdown atau karantina Itu kan Kondisinya kan Orang-orang pada di rumah Memang saat ini Belum benar-benar terasa sebetulnya Kenapa? Karena memang masih baru Ya dikarenakan masih baru itu Jadi orang masih punya banyak duit nih Tabungan-tabungannya nih Nah jadi sebetulnya Hanya perubahan Yang menurut saya Adalah perubahan Sauran pembelian Atau sauran distribusinya Yang tadinya offline Sekarang benar-benar harus online Mau gak mau Karena apa? Karena gak bisa keluar rumah Pasar potensial pada saat lockdown itu apa saja Yang pertama adalah sembako Yang kedua Itulah frozen food Kenapa frozen food? Yang tadinya Foodnya beli di restoran Restoran harus mulai bergeser ke frozen food Atau ke pengantaran-pengantaran Yang ketiga adalah Pembersih Sanitizer Atau juga keamanan APD Atau juga penutup face mask Yang ketiga Adalah Herbal Karena orang butuh sehat sekarang ini Lebih baik mencegah Daripada mengobati Betul? Nah jadi Pasar herbal Mulai naik nih Yang kelima adalah Pada saat mereka Di rumah Itulah pasar mainan anak Ini bagus banget Kenapa? Karena anak-anak ini Tadinya sekolah Jadi gak sekolah Jadi plus minus teman-teman Yang kerja di rumah Jadi gak bisa kerja di rumah nih Kenapa? Diributin sama anaknya Kalau anaknya masih balita Jadi Akhirnya harus Mencari mainan-mainan anak Yang disebut mainan anak mandiri Maksudnya apa itu? Yang mereka bisa main sendiri Tidak Harus memainkan Dibantu oleh Orang tuanya Atau Memainkan Bersama dengan orang tuanya Nah Apa gitu? Pikirkan Mainan anak yang mandiri Terus kemudian Yang keenam adalah Home gym Karena dibutuhkan Sekali lagi Imunitas Itu tidak hanya Sekedar bicara masalah herba Tapi juga Kondisi tubuhnya Juga harus fit Nah orang gak bisa Olahraga di luar Akhirnya bagaimana Olahraga di rumah Jualan home gym aja Tidak usah yang mahal-mahal Kemudian E-learning Yang tadinya Trainingnya offline Trainingnya tatap muka Sekarang tidak Usah tatap muka lagi Tapi via E-learning Dan yang terakhir adalah Sebenarnya bukan terakhir ya Masih banyak yang lain ya Kalau bicara yang besar Banyak Ini saya bicara yang tentang UKM Kalau yang besar Industri-industri yang Yang naik Yang maju itu Antara lain apa? Telekomunikasi Pastinya Industri telekomunikasi Yang akan maju Kenapa maju? Ya karena Di era lockdown ini Orang kan gak bisa kemana-mana Jadi dia memanfaatkan Beneran yang namanya Smartphonenya dia Di tahun 98 Pada saat krisis Apa yang terjadi? 98 itu krisisnya besar Jadi pada saat Tahun 98 Krisis terjadi Justru malah penjualan Mercy Itu meningkat Kenapa? Karena Para kaum sosialita Mereka merasa bahwa Inilah saatnya Menunjukin bahwa mereka ini Berkelas beneran Kalau yang sebelumnya Social climber Itu masih bisa beli mercy Dengan cara nyicil Saat krisis Cicilan pada macet semuanya Ada terjadi kejangan pasar Di pasar Bagian tengah Atau kelas menengahnya itu bolong Adanya kelas menengah ke atas Kelas menengahnya turun ke bawah Menjadi menengah ke bawah Makanya Saat itu Muncullah tempat-tempat makan Tahun 98 itu Kalau dulu Sebelumnya Cafe-cafe itu Marah banget Saat tahun 98 krisis Cafe-cafe sepi Dan berganti menjadi Cafe yang mengenyangkan Terus bagaimana dengan Bisnis modelnya Akan terjadi revolusi Dalam bisnis modelnya juga Target yang sama Atau industri yang sama Target pasar yang sama Dengan produk yang berbeda Yang dimaksud adalah Misalkan Anda Usahanya tadinya fashion Membidik pasar mamah muda Nah ini bisa Bisa fashionnya Tetap dipertahankan Tapi Bidikan pasarnya berbeda Atau Mamah mudanya dipertahankan Tentu aja dengan Produknya bisa jadi berbeda Pasarnya tetap sama Mamah muda Tapi kebutuhannya berbeda Contohnya misalkan Anda Mulai bisa menjual Ya tadi itu Kebutuhannya di dalam rumah itu apa Frozen food Sembako Mainan anak Edukasi Itu bisa Mainan anak-anak Yang mandiri yang saya katakan tadi Itu harus mulai dipikirkan Dan harus bergerak cepat Karena kalau pasarnya gak cepat Kita ketinggalan gelombangnya Yang kedua adalah Produk yang sama Target pasar berbeda Contohnya Kalau misalkan tadinya Menjual disinfetan Untuk mobil Sterilisasi AC Dari kuman-kuman Bisa masuk ke Pasar disinfetan juga Tapi target pasarnya berbeda Perkantoran perumahan Atau yang ketiga Indussi yang sama Produk berbeda Target pasar berbeda Contohnya nih Yang tadinya Itu Konveksi Atau busana muslim Jualannya Sekarang lari Membuat APD Atau Membuat Masker Ya Larinya ke sana Nah Kata kuncinya Dalam masalah distribusi itu Adalah Dari offline Menuju sekarang Murni online Kalau bisa dikatakan Offlinenya itu Hanya pengantarannya saja Itu adalah offline Intinya Semuanya harus bisa dikirimkan Ataupun Yang tadinya punya klinik Kecantikan Sekarang switch Ketempat skincare Dan produk-produk lainnya Warung makan Juga harus seperti itu Warung makan juga seperti itu Semuanya sudah Harus Masuk ke tempat Pengantaran-pengantaran Dan frozen-frozen Sekarang Kalau bicara masalah itu Berarti Sauran distribusinya apa? Mau gak mau tuh Teman-teman Sekarang Kalau produk Anda Bicara masalah Tidak bisa didigitalkan Itu Anda Mau gak mau Sudah harus masuk ke pengantaran Atau Masuk ke pergudangan Ya kripek-kripek Sekarang sudah larinya Kesana juga Nah bicara masalah Sauran distribusi pergudangan Itu Pada dasarnya adalah Meletakkan produk-produk kita Ketempat gudang-gudang Idol Atau gudang-gudang Yang disewakan Sekarang sudah banyak banget Seperti kita pun juga Diok bisnis Mengembangkan Pergudangan Dengan JNA Yang sebelum krisis ini terjadi loh Bahkan Kita sudah memikirkan hal itu Karena memang Kita sudah memikirkan bahwa Trendnya larinya akan kesana Bisnis akan jadi semakin ramping Mereka sudah mulai memikirkan Men-switch dari Yang namanya Fixed cost menjadi variable cost Kalau berbicara masalah pergudangan Jodohnya itu apa sih? Apakah reseller itu akan hilang? Bisa jadi tidak? Ya Reseller akan masuk ke tempat perumahan-perumahan Ingat kata kuncinya Untuk reseller cocoknya adalah Produk yang target pasarnya Memiliki kesamaan Geografis Saoran disibusi pergudangan Juga bisa dikombinasikan Yang paling cocok sebetulnya Dengan dropship Dan affiliate Untuk menstimulus Mereka membeli online Anda bisa juga menggunakan Free on care Kalau sudah masuk saoran disibusi pergudangan Contohnya seperti Gudang UB dengan JNA Anda pada dasarnya bisa menghemat Pendisibusian Dengan ongkos kirim 9.000 rupiah sejauh Insya Allah nanti menuju ke Indonesia Terus bagaimana saoran promosinya? Saoran promosi Ya tempat strategis Itu bukan lagi Setelah yang fisik jelas Ini akan semakin Terasa banget bahwa Layar 5 inch itu adalah Tempat yang paling strategis Untuk memasarkan Nah Bagi mereka-mereka yang sekarang Sedang rebahan Itu mereka ini ya juga Kadang-kadang bingung Tuh mau ngapain lagi Nah inilah yang rebahan ini Diakomodir Apa itu? Carikan saoran promosi Alternatifnya Yaitu yang memberikan Hiburan-hiburan Itu nomor satu itu Baru dari hiburan tersebut Disisipkan nanti Iklan-iklan Yang sifatnya soft sale Ataupun hard sale Kita pun juga sudah membuat Yang disebut namanya Sarang semut Itu pada dasarnya Memanfaatkan Youtube Dan kemudian Mengindeksing Konten-konten yang sudah ada Dalam Youtube Atau istilahnya sekarang itu Kalau saoran promosinya itu Dan saoran distribusi itu Yang penting sekarang Harus bisa di gojek-in Atau harus bisa di JNA-in Atau gojek-able Ingat kaedahnya Setiap lubang Bisa jadi jalan untuk masuk Dan juga ingat kaedah yang kedua Bahwa Tidak setiap post dipalakin Artinya jangan Anda memikirkan untung Di semua bagian Tidak Mungkin Anda bisa Subsidi satu bagian Dan bisa mendapatkan Keuntungan di bagian yang lain Mudah-mudahan Adanya Covid-19 ini Membawa Keberkahan bagi kita Setidaknya Mulai Kita memikirkan Sesungguhnya Makna sukses itu apa Dan mulai Menekan angka cukup kita Supaya Keluar Angka syukur kita Terima kasih Salam perjuangan Semoga Covid ini Segera berlalu Assalamualaikum Terima kasih Selamat menikmati